Intro Halo selamat berjumpa Selamat berjumpa pemirsa dimanapun anda berada Hari ini Kamis 7 Oktober 2021 Siapkan kopi terbaik anda Karena pada kali ini kita kembali bersama Coffee Morning RDK Bersama saya Yohan S. Nugraha Dan pada segmen kali ini kita akan membahas tema Menakar kekuatan tiga calon sekda Kepri Nah tentunya saya tidak sendiri Kita akan berbincang-bincang Dan kali ini Studio 2 Tanjung Pinang TV Sudah menghadirkan narasumber Narasumber yang mumpuni untuk membicarakan tema kali ini Kita sambut narasumber kita Ada Bung Robi Patria dan Bung Aji Suraji Selamat pagi Bang Selamat pagi Bung Aji Suraji dari Lektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Dan Bung Robi Patria tentunya sudah tidak asing lagi di Tanjung Pinang TV Selaku pengamat politik dan pemerintahan Yang berlaku di Provinsi Kepulauan Riau Kita langsung ke pertanyaan pertama Pertanyaan ini supaya menghangatkan suasana Ini kalau ke Bang Robi nanti suasana langsung terbakar ya Menghangatkan suasana kita ke Bang Aji Suraji dulu Bang Aji Suraji Siapa? Kita bicara tentang sekda Seperti berbicara tentang pasangan Artinya tujuh hampir delapan bulan Nahoda Kepulauan Riau berlayar Kurang lengkap dan kurang laju Sepertinya kapal ini Apa namanya Berlayar Tanpa kehadiran seorang sekda di Provinsi Kepulauan Riau Dari delapan nama Yang ikut dalam kompetensi sekretaris daerah Konon katanya Ada tiga nama Nah ada tiga nama Kita belum sebutkan dulu nih Bang Ada tiga nama Tapi pertanyaannya adalah Ketika kita bicara sekda Maka sekda kan adalah orang pertama nih Dalam lingkungan birokrasi Lantas seperti apa Sekda itu mengartikulasikan Baik itu kepentingan politik Kepentingan administratif Dalam membantu kepala daerah Silahkan Bang Oke baik Bang Juan Ini pertanyaan yang berat ini Tapi kita coba bahas dengan santai saja lah ya Saya bingung opi Bang Siapa ya Kalau berbicara tentang posisi sekretaris daerah Ini posisi yang sangat strategis ya Bahkan kalau merujuk kepada undang-undang Kepada peraturan-peraturan yang ada Sekretaris daerah itu Tidak ubahnya seperti Wakil khususnya gubernur Karena memang Meskipun ada wakil gubernur Tetapi pertanggung jawaban Secara administrasi Dan secara Apa Kelembagaan Itu sekda langsung ke gubernur Tidak Harus Kewajiban untuk Menyampaikan laporan itu ke wakil Nah sehingga Begitu dekatnya hubungan antara Kepala daerah Terutama gubernur Dengan sekretaris daerah ini Nah sehingga Dengan kedekatan tadi Kadang-kadang mungkin juga Ada ketersinggungan dari Wakil gubernur Atau wakil kepala daerah Kita bicara umum dulu ya Bahwa posisi sekretaris daerah itu Memang posisi yang Sangat strategis Dia menjadi jembatan Bukan hanya jembatan Kepada kepala daerah Tetapi juga jembatan Kepada legislatif Kepada DPRD Nah sehingga Fungsi sentral inilah Yang kemudian Membuat Katakanlah Proses untuk melakukan Pencarian orang ini Itu betul-betul harus selektif Karena ini Impactnya itu Sangat janggal panjang Kita lihat misalnya Beberapa daerah Bahkan sekretaris daerah itu Bisa jadi Mohon maaf dalam tanda kutip Menjadi Duri dalam daging Ya Dan kemudian Kalau misalnya Katakanlah dia Berkolaborasi dengan Wakil kepala daerah Bisa jadi itu menjadi Apa namanya Penelikung gitu ya Apa Menggunting dalam lipatan Menggunting dalam lipatan Ya gitu Karena Memang Sekretaris daerah ini Tahu selok beluk ya Tentang birokrasi pemerintahan Sehingga Selok beluk yang diketahui ini Bisa jadi menjadi bumerang Atau bisa jadi menjadi Senjata yang ampuh bagi kepala daerah Untuk maju pada periode berikutnya Dengan kata lain Bang Aji mau menitipkan pesan Kepada wakil kepala daerah Untuk nantinya Jangan terlalu baper Ketika Sekda sudah hadir Dan lebih mesra dengan gubernur Begitu Pak? Ya mungkin begitulah Apa Kalimat sederhananya gitu ya Karena memang Posisi wakil ini adalah Menjadi wakilnya gubernur Bukan menjadi bagian Dari Pemimpin Yang terpisah dengan gubernur Oke Jadi wakil gubernur itu Memang harus tunduk dan patuh Kepada gubernur Jadi kalau misalnya Katakanlah Kepala daerah itu Memerintahkan Wakilnya itu ke kanan Ya dia harus ke kanan Jangan diperintahkan ke kanan Kemudian dia belok ke kiri Atau muter balik Nah itu jadi masalah Nah sehingga Posisi sekretaris daerah tadi Memang melekat betul dengan Kepala daerah dalam hal ini gubernur Jadi tidak bisa dipisahkan gitu Begitu Sudah cukup hangat nampaknya Baru di Baru di segment pertama ya Misalnya Suasana sudah cukup Baik Untuk merefresh kembali Ingatan kita 8 nama calon sekda itu Di antaranya ada Maskur Ada Miss Bardi Ada Miss Ni Ada Raja Azmansyah Ada Sardison Ada Yusufa Henry Ada Adi Prihantara Dan Ada Jefridin Kita langsung ke Bung Robi Patria Bung Robi Konon katanya Kalau kita boleh Bermetahistoria Dari 8 nama itu 3 calon yang lolos 3 nama yang sudah Tercatat di Yahumul Mahfuznya Pemerintahan Itu ada Adi Prihantara Ada Jefridin Dan ada Sardison Andailah kata 3 nama itu Benar adanya Bagaimana Bang Robi Melihat potensi Keunggulan Dari 3 nama tersebut Silahkan Ya jadi Pertama Untuk Jabatan Sekda Itu kan sudah jelas ya Diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Jadi Siapa saja yang Bisa mengikuti Seleksi itu Kualitasnya Dijarkamnya Kemudian Pengalamannya Lalu Jenjangkarinnya Sudah diatur semua Dan 3 nama yang Kita kira Baik itu Sardison Kemudian Jefriden Dan Adi Prihantara Ini 3 pejabat Di Kepri Yang Di Ulay Kepri Yang sudah Kenyah dengan pengalaman itu Jefriden Sekda Batang Dia pernah Menuduki Bapeda Kemudian Dispenda Jadi Kalau zaman dulu Untuk menjadi Sekda Ini harus mutar Di 2 ini Harus memagang Di 3 itu Harus memagang Sekda Untuk keuangan Kemudian Bapeda Perencanaan Pembangunan Kalau sudah Dulus di 2 ini Makanya dia Besar kemungkinan Akan menjadi Sekda Dan itu akan teruji Biasanya Kemudian ya Di Prihantara Dia Di keuangannya Kemudian memang Backgroundnya pemerintahan Nah Dari 8 nama itu Saya melihat Hanya Adi yang Dia memiliki Kedekatan emosional Dengan Gubernur Rasa Saramat Karena pernah menjadi Kepala dinas Ketika Asal menjadi Bupati Kebupati Bintang Sementara 7 ini Tidak pernah Dia bekerjasama Secara langsung Di Di bawah Kendalian Saramat Oke Maka secara Hubungan emosional Kalau kompetensinya Yang akan Menentukan Siapa dia bisa Berjalan Berjalan di Berjalan di Tapak Tilas Provinsi Pulon Riau Itu siapa Kira-kira Kalau soal Kedekatan Tentu Ansar akan Pilih Hadif Prihantara Kalau dari 8 nama itu Orang akan Memahami Itu Orang sangat Mengerti Dan memahami Tapi Kalau soal Jam terbangnya Kemudian Pasangan Ansar Dan Marlin Ini kan Dia sudah Punya Seperti Di awalnya Itu kan Ada perjanjian Ini yang menjadi Agak Rumir Agak Rumir Itu disitu Karena ada perjanjian Tertulis Yang disepakati Segdanya Dari Batam Makanya Ada 3 wakil Dari Batam Yang ikut Raja Asman Si Jafriden Sama Si Ispa Henry Oke Dan 3 orang Ini memang Orang dekat Dia dekat Dengan wakil gubernur Garang ya Segda itu Gak pernah Dari Batam Segda Kupri Baru ini first Berarti Kalau pun lolos Berarti ini first Segda pertama Siapa Edi Wijaya Itu dari Riau Itu kabupaten Kepulauan Riau Memang dekat Sama gubernur Waktu itu Kemudian Seth Robert Dari kabupaten Kepulauan Riau Pak Almarlum Kemudian Suhajar Diantoro Dari Karimun Kemudian sekarang Lamidi Dari kabupaten Kepulauan Riau Bitan Batam kan gak ada Apa mungkin Kali ini Jatahnya Batam Saya kurang Yakin Oke Kurang yakin Baik Ini kita kembali Ke Bung Haji Dari 3 nama itu Kalau kita melihat Dari kompetensinya Masing-masing Seperti apa Kemampuan Masing-masing nama itu Ya tentu Tentu dari 3 nama Yang mungkin Sudah dipredisi oleh Banyak kalangan Bahwa 3 nama tadi Itu mungkin Tidak jauh Berbeda nantinya Nama-nama yang Diajukan ke KSN itu Saya pikir 3 nama ini Memang adalah Nama-nama yang terbaik Dari 8 nama Yang mendaftar Sebagai calon Sekretaris daerah Nah dari 3 nama ini Memang tadi Ada beberapa Indikator yang Saya pikir Seperti semakin Pak Roby tadi Bahwa kedekatan itu Menjadi pertimbangan Pertimbangan Apakah ini pertimbangan utama Atau pertimbangan kedua Tetapi kalau misalnya Kita lihat Dan kita cermati Apa yang menjadi Statemennya Pak Gubernur itu sendiri Bahwa Beliau akan memilih Orang yang paling kapabel Di antara yang Ada Begitu kan Nah sehingga tentu Kompetensi yang Yang akan didahulukan Bukan hanya soal Kedekatan secara Apa Geografis Ataupun secara politis Nah kalau kita Kita Memang ini menjadi Dilema juga Bagi Gubernur ya Pertama Dari 3 nama ini Kan Tentu Pak Gubernur Sudah punya Pertimbangan yang Yang apa ya Yang mateng Yang maksa Baik secara Administratif Apa Kepegawaian Kemudian secara Politis juga Dan secara geografis Ini juga harus Pertimbangkan Kenapa Karena Di 2024 Nanti pemilihan Gubernur Itu akan dilakukan Secara serentak Dengan pemilihan Eksekutif Nah sehingga Tentu Adalah Keinginan Mungkin sampai hari ini Mungkin belum 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 terucap ya Atau belum Tersampaikan kepada publik Bahwa Pak Gubernur Akan maju Untuk periode yang kedua Tetapi tentu Ini akan menjadi Pertimbangan juga Ketika Gubernur memilih Sekretaris daerah ini Tentu yang bisa Menghimpun Semua potensi-potensi Tadi Sehingga potensi Yang dihimpun Tadi itu Menjadikan Sebagai modal politik Di dalam 2024 Nah pertimbangan Yang disampaikan Pak Robi Terkait dengan Nama Pak Jefridin Misalnya yang belum pernah Atau katakala Segda yang belum pernah Dari Batam Ini Seperti Si Malakama juga Kalau saya lihat Jadi begini Secara politis Publik Pasti tahu lah Bahwa Pak Jefridin ini Punya kedekatan Dengan wali kota Batam Parudi Yang notabene-nya Beliau adalah Suami dari Bu Wakil Gubernur Hari ini Nah ketika Pak Jefridin nanti Dipilih Tentu Kemistri ini Akan terbangun terus Sampai 2024 Nah bisa jadi Itu akan menjadi Pertimbangan Secara politik Oleh Gubernur Kalau misalnya Nanti tidak terpilih Nah jadi Ini Menurut kacamata saya Sebagai Apa Katakala Orang yang Berkejimbung lama Di dalam dunia politik Ini ada menjadi Pertimbangan-pertimbangan Khusus juga Nah sehingga saya Mengatakan bahwa Ini adalah simalakama Karena dari tiga nama ini Yang prestasinya itu Boleh dikatakan Mencorong gitu ya Kalau memang betul Tiga nama ini Maka Pak Jefridin itu Yang paling berpotensi Untuk menjadi sekda Tapi Ganjalan itu tadi Bahwa Pak Jefridin itu Memiliki kedekatan Secara Politik Secara Personal Dengan Wali kota Batam Yang notabene-nya Pasti Saya menduga Kuat Bahwa wali kota Batam Nanti akan maju Dalam pemilu Gubernur 2024 Karena priorisasinya Di Batam sudah habis Itu versi dari Bung Aji Sepertinya dari Bung Robi Ada penilaian yang berbeda Seperti apa Bung? Semoga silahkan Jadi memang susah OPD-OPD itu biar Pendapatannya terus naik Labu Jankar Ini pekerjaan berat Ilang Sekarang kita anggap Ilang 200 miliar Walaupun masih ada Usaha untuk menggugat Kemudian hari ini Kita lihat Isu terbaru Tidak masuk Dalam kebijakan strategis Pusat Jembatan Jadi ini kan Pekerjaan berat Sekda ke depan Bagaimana dia meyakinkan Pemerintah Pusat Untuk Mewujudkan janji Kampanye Presiden dan Gubernur Maka memang perlu Orang yang Satu visi dengan Gubernur Nah tadi Bung Apa namanya Bung Aji Sudah menyampaikan Sepertinya Sepertinya Dari kacamata beliau Melihat Pak Jeffrey Dini Orang yang tepat Nah seperti apa Penilaian dari Bung Robi Tapi sebelum itu Bung Sabar dulu Pak Mirsa Ini belum apa-apa Kita sudah meledak-meledak Sebelum itu Kita berehat sejenak Kita santai dulu Kita ngopi dulu Karena diskusi ini Akan semakin panjang Dan semakin Alon Tetap saksikan terus Tanjung Pinang TV Dan Coffee Morning Kita rehat sejenak Ngopi dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton